Berburu kuliner di Pringse Foodies Festival with Antam Property Kalian sudah kesini belum guys? Nah ini gue masuk lewat pintu depan Dan di dalam sudah disambut dengan ribuan orang dong Kalian sudah kesini belum? Jangan sampai gak kesini guys Karena setiap malam itu adalah musik Lagi-lagi gue mau kasih rekomendasi makanan dan minuman enak di Pringse Foodies Festival guys Yang pertama ada es coklat dari Raja Coklat Dan uniknya disini juga ada sate buah guys Sebuahnya itu macem-macem ada stroberi, kiwi, melon, anggur dan masih banyak yang lainnya Cara makannya itu unik banget guys Jadi buah yang sudah buku ini dilumuri pakai coklat dong Lihat tuh, unik banget kan? Yang namanya buah diapain aja itu pasti enak guys ya Apalagi buahnya itu dikasih pakai coklat begini Aduh seger banget Kalau gue, gue cobain yang stroberi dan Kak Julen ini cobain yang kiwi guys Dan ini es coklatnya guys Nyoklat banget cupnya itu keren, besar Jadi puas banget minumnya Aduh mampir, gak ada bakul eh Jangan merenak dan menyenangkan Udah ada cumi, ada korang Ada sapi, lada hitam, ada mie goreng, nasi goreng Lebih banget deh ada bakul Salah satu tenanya menyediakan makanan berat guys Ini gue pesen nasi goreng dan juga mie nyemuk Dan jangan kalah enak, ini ada es lumbutnya guys Enak banget Nah ini nasi gorengnya guys Gue pesen yang nasi goreng seafood Kalau soal rasa, debakul itu juara banget Jaminan enak Kocok banget nih buat kalian yang ditangkap ring saya foodies itu Pas lagi lapar, langsung aja deh ke debakul Kalau ke Julen ini, dia cobain mie nyemuknya guys Lihat dong bumbunya, mendok banget Gak kecewa deh, kalau makan di debakul Pasti bakalan ketagihan guys Jangan lupa beli es lumbutnya nih Recommended Harus coba Gak afdol kalau kalian kesini belum cobain mochi guys Dari mochima Nah ini gue cobain yang cookies Kalau ke Julen cobain yang strawberry Aduh ini enak banget Kalian gue udah cobain deh Cara baru minum dugan Ada telemung Indonesia Nah ini ada yang jeruk dan juga ada alpuka Rasanya perpaduan buah jeruk, alpuka dicampur dengan topping dugan Kalau ini sih recommended banget ya guys, seger Yang pengennya miele takoyaki Kalian bisa mampir di Stenik Matin Nah ini gue pesen takoyaki Sausnya pake cheese, saus pedas Dikasih garlic dan juga ada ikan cakalangnya guys Lihat dong taburan ikan cakalangnya itu banyak banget Dan ini rasanya juga enak guys Kalian gue udah cobain ya Di Stenik Matin juga ada minuman yang super murah guys Harganya itu cuma 15 ribuan aja Dan ukurannya itu large begini dong Murah banget Yang suka bakaran Yuk mampir di Bakso Lava Disini banyak banget pilihannya guys Ada bakso, seafood dan frozen seafood lainnya Disini juga ada kerang dan juga ada ceker pedas Nah kalau si Yunus udah gak jualan ini Cobain cuminya guys Cuminya itu besar Lembut Dan bumbunya itu mendok banget Lihat dong Wow Kalian ngilir kan Rekomendasi jus buah yang lengkap banget guys Ini ada kedai tuku bambu Dan ini gue beli Jus durian Juga jus buah naga Abis makannya pedas-pedas Makannya berat-berat Endingnya minuman jus buah Aduh seger banget Apalagi jusnya itu kental banget guys Yang belum kesini Buruan bikin planning Main ke Pring Saifudis Festival With Antam Property Seru banget guys Jangan lupa jajan ya Nah Sampai jumpa di video selanjutnya